hai 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak Suhari senang sekali Bapak kita bisa ketemu walaupun secara virtual ini sepindah mengapun tanpa Suhari karena saya masih di Solo jadi belum sempat silaturahim ke tempat Bapak tapi mudah-mudahan melalui kegiatan Hai nopo virtualnya tidak mengurangi maknanya yang panggil ini buat enggak nganggu telepon toh betul enggak siap buat enggak anak-anak sudah pada pulang ini Alhamdulillah berarti tinggal berarti sudah tidak mengganggu baik ngaten Bang Zuhari parang matur ini kan saya masih di Solo kemudian yang ada satu kegiatan yang saya syaratkan untuk membuat satu video yang ini mohon izin ini saya rekam ya untuk nanti proses dokumentasi dari LB2KS kaitannya untuk piloting program untuk nanti sekolah penggerak ya Bapak ya inji baik kita mulain ya Bapak ya kita bincang-bincang mawon Pak Suhari jangan-jangan dan ada sekat antara kita ya jenis aja karena disini tuh hanya kita berdua kemudian misalkan ada keluh kesah disampaikan mawon sehingga nanti ada satu solusi yang bisa kita hadirkan di kegiatan kira-kira ada satu permasalahan boton yang saat dengan sekarang jadi kepala sekolah DSM 2 nanti biasa nih biasa nih permasalahan itu yang paling urgent itu hebat biasanya itu kan terngiang-ngiang di kepalang ibu mawon yang kita-kita bicarakan kali ini mawon kira-kira monten-monten Hai permasalahan kaitannya dengan sekolah yang berpapak mimpin kau mau merasakan cuma yang akhir-akhir ini ini saya rasakan itu nih semangat anak itu belajar semangat anak di dalam belajar saya lihat itu kelihatannya kendor gitu sehingga kalau saya bandingkan dengan monsew sekolah saya kemarin ya di SMB satu kumpulin itu kan anak-anaknya begitu semangat gitu kan di sini ini setiap hari hampir saya itu dengar dari bapak ibu guru ini tidak masuk berapa hari gitu sehingga kemarin sampai kita panggil dua orang tua di sini Hai jadi intinya itu gairah gairah semangat untuk sekolah itu kelihatannya kender begitu ini yang bermasalahnya saya ada di pengetahuan pertama ini kami mohon petunjuk dari Bapak kira-kira bagaimana ini cara-cara mengatasinya semangatnya nih tuh misalnya seperti Nopo itu Pak Suhari ya dari berangkatnya saja Pak dari berangkatnya saja itu untuk datang ke sekolah itu saya amati masih banyak lah bisa dikatakan banyak yang terlambat banyak yang terlambat yang benar-benar tidak masuk lagi Pak Suhari ya ada yang beberapa hari tidak masuk menerangkan tapi gini Pak kemarin begitu kita dengar dari dua orang tua yang telah kami panggil itu memang wakar belakangnya itu broken mereka itu dari keluarga yang broken Bapak ibunya itu pisah akhirnya si anak ini ikut mbah begitu ikut kakeknya indireksi mbah berarti nah namanya mbah itu biasanya kan kasih sayangnya kadang kebabiasi gitu ya itu orangtuanya kita panggil itu ya cerita kalau dia diajak bersama orangtuanya tidak mau mungkin karena tidak nyaman dengan ibu tirinya atau bagaimana gitu kan terus akhirnya ikut mbah nah terus dari teman-temannya itu kadang-kadang sekarang kalau malam ikut tong tek itu ikut tepek itu lho Pak bangunin orang ya sehingga paginya ya males-malesan begitu jadi mau berangkat ke sekolah ya males ataupun kalau seandainya masuk sekolah ya yang ngantuk blomsor begitu kepalanya di taruh di meja begitu lihat kesan sepintas itu kelihatannya kok agak lesu begitu terus ngantin mbak untuk untuk saat ini kira-kira apa yang sudah dilakukan oleh bapak ibu guru saat melihat kondisi pesawat didik yang masih kurang bersemangat tadi wak masing-masing kurang Hai gimana suaranya kok kelihatannya enggak begitu jelas ya Pak ya dong giputus-futus ini Pak jadi saya ulang lagi gitu nah saya pengen mengetahui saya mau pakai telepon mungkin pakai ngang-ngang encih monggo dijawab berumian mau encih peripun wak gimana oh encih akan Mbak Suhari nah dengan kondisi motivasi belajaran tadi yang masih belum maksimal ya Pak Suhari yang saat ini opsi yang sudah dipilih untuk menangani hal tersebut tempat pemawan dari pihak bapak ibu guru desa sampai Juan Bapak yang pertama saya mulai dari diri saya Pak saya berangkat itu pagi sekali sampai sini kadang saya menunjukkan diri ke anak-anak yang memang rajin-rajin gitu biar terkesan kalau Bapak sekolah yang baru ini kan rajin gitu kan termasuk Bapak ibu guru saya kasih contoh biar untuk membangkitkan semangat beliau-beliau juga anak-anak begitu saya datang saya naruh tas itu tapi saya keliling gitu kan saya keliling saya menyapa anak satu persatu sampai mereka betul-betul masuk ke kelas jam pertama itu saya masih mengamati terus bahwa itu ternyata masih ada kelentir-kelentir yang datangnya terlambat jadi saya berusaha lah berusaha pagi kalau bisa ya jangan sampai terlambat dan ternyata memang belum pernah saya terlambat gitu kan walaupun Bapak sendiri perso kalau saya jauh jauh sekali ya Pak ya dari rumah iya jadi kira-kira satu jam perjalan satu satu seperempat jam perjalan saya berangkat itu jam setengah enam Pak ya saking dalam nih Pak jadi setengah enam sudah sampai sini ya sekitar jam setengah tujuh jam tujuh kurang seperempat begitu saya sempatkan menyapa ini untuk membangkitkan semangat termasuk Bapak Ibu yang pertama kali saya tempoh begitu ini kemudian untuk kesempatan yang pertama kemarin waktu waktu apel sebelum puasa Pak sebelum puasa perkenalan ya saya datang sini saya kan belum tahu mereka ya pertama yang saya berikan motivasi untuk segera bersemangat begitu kemudian yang kemarin mau menjelang ujian sekolah khusus kelas sembilan kan kita kumpulkan ya saya kumpulkan saya motivasi juga Alhamdulillah Alhamdulillah ada tampak kemajuan sedikit anak-anak ini ada ada perubahan sampai hari ini Pak sampai hari ini itu ada anak tiga anak yang dan belum mempunyai nilai ujian keterampilan ini tadi ini masih di sekolah ini anaknya tiga ini tiga anak ini masih di sekolah dan mereka janji hari ini melengkapi atau memenuhi tugas itu pada Bapak ibu guru mapel ini tadi yang dua saya panggil ke ruang saya ini pokoknya janji hari ini memenuhi tugas ini video Pak bikin video-video yang nanti dikirim ke guru mapel masing-masing tadi mapel seni budaya dan mapel IPA jadi dua mapel tiga anak jadi itu Pak jadi kami telah teni itu telah teni kemarin kan begini awalnya kan ini begini Bapak Ibu ini karena sudah mau ujian sekolah pada hari Sabtu itu maka mohon nilai untuk ujian keterampilan dan nilai-nilai di semester 6 sampai semester 6 tolong disiapkan itu ya barangkali nanti Bapak pengawas rawo terus ditanyakan yang gitu saya gitu ya Pak ya dari beliau yang kurikulum putri putri itu yang seni budaya juga ya bilang kalau sementara ini masih masih ada beberapa anak yang belum mempunyai nilai keterampilan akhirnya kan saya tanya lu sampai hari gini kok masih masih saja belum begitu ini mesinnya kan harus sudah di-plan ya harus semuanya harus sudah lengkap nilai-nilai itu sampai kapan saya gitu kan akhirnya ya Alhamdulillah ini hari ini ini mungkin nanti bisa clear semua Alhamdulillah itu memang suka duka terus engkak yang kedua kalau dari sisi guru kira-kira apa yang sudah dilakukan untuk menangani masalah motivasi kamu dari sisi si guru Pak saya amati teman-teman di sini nih kelihatannya baik-baik baik-baik artinya kehadirannya terus apa ini di dalam pelaksanaan tugas mengajar ini saya amati kelihatannya trip baik-baik dan operatif enak diajak kerjasama selama ini saya kok bukan satu-satu permasalahan dari dari teman-teman sendiri saya merasa enaklah begitu dengan teman-teman Alhamdulillah Pak untuk guru BK sampai Sampun Wonton nombor terima oh konten Bukuji Sampun Sepuh yang tersebut Sampun 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 sudah PNS Bapak itu Sampung Sampun sudah yang satu masih GTT Masih GTT tapi malah ngajarnya Bahasa Indonesia yang mungkin kan sedikit jadi kurang dari 150 kan sehingga di cover Bukuji aja udah cukup yang keren itu sudah sepuh pindahan dari Kalimantan atau mana ya kemarin kan saya aja bincang-bincang gitu iya 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 Pak Suhari selanjutnya Pak Suhari kira-kira masalah motivasi belajar itu memang penting sekali juga untuk menjamin anak itu mampu menguntaskan pembelajarannya di tingkat SLP paling penting itu dasarnya memotivasi itu ya kira-kira rencana dapat kedepannya 2-3 bulan kemudian untuk memastikan nanti anak-anak motivasi belajar yang meningkat Pak maaf ini putus-putus Pak putus-putus jadi begini ini nanti saya juga ingin ketemu dengan orang tua wali murid kalau kemarin sudah kami kumpulkan orang tua wali murid dari kelas 9 hari Sabtu yang lalu karena senenya kan ujian sekolah sebenarnya ujian sekolah Sabtunya kami panggil itu orang tua kami datangkan ke sekolah saya wanti-wanti yang pertama wanti-wanti anak-anak kelas 9 jangan sampai ada yang terlambat di dalam mengikuti ujian sekolah apalagi sampai tidak masuk tidak saya sampaikan kalau nanti ada ujian sekolah saya wanti-wanti betul pada Bapak Ibu orang tua wali murid putus-putus ya Pak ya jadi saya matur pada orang tua wali murid supaya seminggu kedepan di dalam pelaksanaan ujian sekolah ini Bapak Ibu betul-betul memperhatikan putra-putrinya ini dalam suasana puasa karena setiap mapel itu durasinya dua jam dan setiap hari dua mapel anak-anak butuh energi ekstra sehingga kalau biasanya mungkin makan sahur itu hanya dibiarkan makan ambil sendiri dan sebagainya saya mohon dengan sangat pada Bapak Ibu orang tua wali murid itu diperhatikan menu sahurnya makan sahurnya supaya anak itu fresh penuh energi dan bersemangat di dalam penampilan berpakaian kerapian rambut gitu Pak pakaiannya yang biasanya kalau dia ngurus sendiri hari-harinya untuk satu minggu ke depan ini Bapak Ibu saya minta tolong supaya dipersiapkan diurutkan harinya begitu sampai sebegitu bahasa itu pakaiannya diurutkan jadwal harinya mulai dari biru-putih hari Senin Selasa kemudian jinggu Kamis kemudian pramukanya satu itu diurutkan sampai begitu dengan harapan supaya anak-anak itu betul-betul nanti tertip tidak ada kendala di dalam berangkat ke sekolah sementara untuk yang kelas 9 kebedakan perlu juga ini di dalam memberikan motivasi belajar semangat belajar anak-anak karena kita harus kerjasama kan dengan orang tua kalau banyak kita sendiri ya Bapak Ibu guru juga sudah enggak enggak bisa bisnya ya secara motivasi anak menyemangati anak saya kira saya yakin tidak kurang-kurang tapi kalau dari keluarga sendiri kendor ya ini tapi ternyata memang betul Pak Bapak Ibu orang orang tua oleh murid itu ya porsi perhatiannya terhadap anak-anak itu memang kurang karena kebanyakan mereka itu bekerja di daerah sini itu hampir semuanya bekerja baik Bapaknya ibunya itu bekerja semua contohnya kemarin yang saya panggil ke sini itu kelihatannya aja enggak jenek waktu disini itu masih masih kalungan apa ini maluan kalungan ini dari perusahaan itu ya Anda mengenal jadi disempatkan ke sini dan karena saya merasa ini ya beliau ini tersita waktunya sehingga saya saya percepat itu komunikasinya dan setelah selesai persilahkan kembali lagi ke pabrik ke perusahaan tempat beliau perlu bekerja sampai segitu jadi memang betul-betul untuk ketemu untuk apa komunikasi dengan orang tua dan orang tua ke anak itu kelihatannya mungkin waktunya sangat-sangat terbatas tapi Alhamdulillah kemarin begitu kelas 9 saya datangkan Alhamdulillah seratus persen itu supaya tempoh Pak untuk apa ini usaha supaya supaya anak-anak ini bersemangat di dalam belajar untuk kegiatan apa yang harus diikuti ke depan ini saya betul-betul menempuh jalan yang ya ya mungkin saya bagi saya itu saya anggap situ itu kalau orang tua diajak bicara karena waktu mereka kan lebih banyak di rumah Pak masalahnya gitu encik makatan jenjik 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 matursun sangat masuk hari apa yang jelengan sampaikan luar biasa sekali Bapak inspirasinya enggak pernah encik bisa bermanfaat bagi saya juga jadi bisa melihat bener-bener memang tiap sekolah itu memang unik nih Bapak memiliki karakter betul masing-masing jenjik mungkin cocok di sini belum tentu cocok di sekolah yang lain dan itu memang saya mohon du arstu mohon pangestu doa pangestu nipun apa ya mudah-mudahan saya disini bisa ya apa ini menyelamilah kemauan dari gendak semua warga sekolah mulai dari anak-anak sampai Bapak Ibu guru semua karyawan ini sehingga kami bisa melangkah lebih baik mengambil kebijakan yang pas dan dirasa tepat untuk ya melayani mereka semua begitu Pak jadi saya mohon dua dan rastu Bapak supaya tetap bisa menjalankan tugas dengan baik jenjik amin amin Bapak sekali luar biasa sekali ya Pak perbincangan kita cukup singkat tapi siang hari ini memang saya mendapat satu pencerahan satu inspirasi yang yang memang luar biasa sekali ya Bapak terima kasih sekali sudah buat satu kebijakan-kebijakan yang memihak dapat serta didi ya bapaknya di sini saya karena koneksinya sedikit putus-putus ya Bapak iya betul Pak di sini malah kadang-kadang gambarnya saya hilang Pak ini gambar kita kadang hilang itu tapi Insyaallah nanti kalau saya mau matur terus jangan-jangan nggak sampai disana suara tapi rekamannya tetap-tetap stabil Insyaallah Oh gitu ya Alhamdulillah bapak matur suun sangat pesawat Bapak di Waalaikumsalam mohon bantuannya untuk sarang-sarang sekolah kita bersama ya 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 kalian ingin tolong Pak Tony di rekan-rekan Bapak ibu guru kalau ingin ngomong-ngomong tadi sudah saya tanya sudah siap Bapak sudah siap di kantor nih berarti nih kalau kinton linknya ya ya ampun nyonpang apun tanpa pilih sami-sami kutu kata saya ada yang dalam sambung cekap Bapak nih sambung cekap Bapak jenis matahari sangat disangka-sangka ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya Terus Banu 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 selamat menikmati 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 yang menikmati menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati menikmati selamat menikmati 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 dengan kondisi dengan kondisi jenengan keluarga seperti ini kira-kira rencana kedepannya menikmati menurut jenengan dalam hal termasuk peningkatan kompetensi jenengan kan harus tetap kalau memang ini ya kondisi sekarang ini jujur saja untuk suami itu Alhamdulillah mendukung ketika memang saya tidur itu bus apa walaupun dalam kondisi suami yang seperti ini itu Insya Allah suami itu selalu mendukung dan kondisi anak saya ini pun kakak saya ketika saya memang harus ditugaskan kemana dan durasinya memang full day Alhamdulillah bisa terlaksana kemarin ada apa ya saya pokoknya satu hari oh yang pas apa ya itu lupa us ada yang pelatihan tiga hari BIMTEK itu juga alhamdulillah tetap dijalankan dengan baik karena memang semua yang ada di keluarga saya itu menurut saya semua itu bisa diatur kalau memang kita mau mengatur bukan suatu beban yang menurut saya saya harus terpuruk dengan keadaan saya yang sekarang itu kayaknya alasan saja menurut saya tapi gak tahu orang lain kalau saya itu selama ini ya keluarga masih bisa dikondisikan dengan baik dan Alhamdulillah ya dekat kakak saya juga dekat walaupun paling jarak 300 meter dan mereka juga sangat membantu dan mendukung kami yang di saat saya butuh mau sampai tengah malam pun mereka bersedia untuk saya titipi anak-anak dan suami kalau saya untuk masalah kalau memang ada kesempatan saya untuk menambah kompetensi saya ya Alhamdulillah saya juga siap saja tapi kalau untuk masalah kuliah yang dalam tanda kutip secara finansial saya harus mengeluarkan untuk saat ini memang prioritas keluarga Bapak betul kalau misalnya mengatur waktu itu gak masalah menurut saya betul ibu saya sepakat sepakat sekali dengan Bu Tri saya dengan itu baik Bu Tri luar biasa sekali besok-besok kita sambung lagi pembicaraan seperti ini dan pengenalan juga rasanya terkadang ya termotivasi mendengar prestasi jenangan dan garwone itu juga tapi ya kembali lagi saya juga skala prioritas juga keinginan sangat besar tapi ya di sisi lain saya juga harus memikirkan keluarga saya buat temen saya yang Nino kalau jenangan kenal yang guru SM1 Jepara itu yang selalu dimangati saya uji sekolah kayak gitu kan temen prajat itu selalu seperti itu ya siap saya insya Allah tahun depan Alhamdulillah kok malah Allah bergendak lain dengan memberikan saya harus mengurus anak dan suami ya sudah saya terima saja saya terima semangat ketetapannya mungkin lebih baik saya seperti ini dulu saya tetap semangat semangat siap semangat terus semangat terus baik Ibu terima kasih sekali tapi jika ada permasalahan terkait tentang kedinasan atau tepoksi panjenengan jangan sungkan-sungkan ya penghubung saya untuk sharing minimal walaupun belum bisa menyelesaikan minimal kan bisa mengeluarkan sedikit emosi betul ya terkadang kalau begini itu saya nangis tapi ya kadang kita kan kuat saya insya Allah saya diberi kekuatan dan teman-teman disini juga tahu kondisi saya ya itulah yang menurut saya ya support dari teman-teman dan teman-teman yang mengerti itu kan sudah cukup luar biasa kalau mau Enji 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 Ibu terima kasih sekali siang hari ini saya mendapatkan satu inspirasi kisah dari Ibu yang bener-bener fighting ya untuk itu insya Allah tepat betul Ibu nanti kedepannya kita tetap bermitra Ibu artinya memang peran pengawas sekarang itu bukan sebagai seseorang yang harus ditakuti ya Ibu tapi seseorang yang bisa biasa untuk curhat untuk sharing semacam ini dan kebahagiaan jenengan jenengan menikmati pekerjaan itu yang paling penting Ibu termasuk keluarga jadi institusi itu harus harus memperhatikan juga kondisi keluarga nyaman tidak jadi harus dua-duanya harus seimbang keluarga juga nyaman di sekolah juga nyaman itulah harapan kita bersama Enji terima kasih sekali sore sama-sama ini geng senang sekali pokoknya siap siap menerima motivasi pokoknya ini siap saya saya juga perlu dimotivasi terima kasih terima kasih mohon maaf ibu jika ada perkataan saya yang mungkin terima kasih 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 di tembakan terima kasih terima kasih bahasa terima kasih mau ini iya Oh Allah noratau di update ya pun kita mulai pak sus dulu ya soalnya waktunya sudah mepet mau kontur ini jaringan mudian gila tinggal 30 menit tinggal dikit cepet banget dan pasus-pasus dan berapa tahun untuk berikut gimana Pak di dua mbate ya di dua mbate mulai 2015 berarti jutaan Wih sudah tujuh tahun yang enggak terang saya ketahnya setahun lagi katanya seru pindah berapa ini menangin biar dekat berapa kilo 20 kilo-an 20 kilo jenengan itu berarti dalamnya putih Mayong sebelah pun saya nalum sari Oh nalum sari nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge kantornya saya Pak Rukin sekarang Oh berarti sama dua nalum sari itu dekat dan jangan ya ya cuman sebelum bisa saja mudah-mudahan bisa mutasi sana Pak Amin keingetan Pak Nah ini mau kita sharing-sharing saja kira-kira saat ini tuh Pak Sus punya kendala apa itu apa tadi kendalanya ya ya yang namanya orang kerja itu kan pasti punya problem kira-kira nopo kira-kira nopo dalam jauh problemnya jauh oke problemnya jauh dari rumah dengan berapa jam berapa berangkat ya 20 kilo kalau nggak nusuh-nusuh itu sekitar 40 menit 40 menit cukup-cukup jauh ya 40 menit ini cukup jauh-jauh mulai Pak Chris itu ya oke kalau Pak Chris malas anu 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 gini sering putus-putus ringgit dan nyamping tempat sesuatu Hai sekitar 10 mdlb salah 10 mb ini kunjungan harus nembak ya tapi bukan seluruh nginya Indium gg mbak ini eh Ayo hai 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 Pak belum aku Hai 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 senyum lagi bahasa silang tapi bahasa dengan dia memang ini sering sering ditanung apa RTO nya sering banyak gitu ya maklum Oh iya ya saya itu terdekat lain indium yang ada kabelnya bawah itu ya pasar pak pasar ya pasar mbak kalau tempatnya Ibu Andayani belum ada ya rumahnya itu belum belum pasang kayaknya Ibu Andayani gue belum pasang ya tapi tapi kabelnya wanten apa pasus depan Ibu Andayani itu tapi kan kalau tidak ada titik aksesnya kan enggak enggak usah pasang betul belum sempat tanya kalau disitu ada titik aksesnya apa buatan kayaknya belum 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 sampai sampai ke sana kemarin yang saya tanya diri indium terakhir itu jaringannya baru sampai Pasar Bate Pak kalau dari SMP 1 Mbak T pernah ada ide untuk nembak buat Mbak Susu kalau nembak itu sama saja sih Pak sebenarnya kan kita pakai radio itu ya gitulah kita sudah video ya putus lagi kemudian langkah seberapa penting mbak internet penting sekali ya untuk untuk aktivitas kalau yang namanya dering dering ataupun kegiatan kayak kita itu kan memang sangat putus sekali kalau itu sudah seperti itu moodnya itu sudah nggak bisa Pak mau apa-apa itu males yang gitu sih berarti ya 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 ntar tak pindah ke hotel komsel Pak seringan saya ya 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 Terima kasih. 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 sudah siap oke ya sebaiknya memang pendara itu ya memang gimana ya ya bergiliran itu baik sih karena memang betul nanti misalkan dua tahun sekali bareng-bareng bersama buat enggak sulit sebenarnya yang pentingan mau dulu yang penting mau dulu bisa menikmati dan penting enggak Pak Chris itu pendara itu ya penting untuk bekal untuk pengetahuan ya sudah tahu nah kemudian tadi kan dengan punya rencana-rencana itu kan target-target itu kira-kira rencana tindak lanjut jenengan yang akan jenis lakukan untuk mewujudkan ikunopomawan yang jelas ya apa ya memenuhi permintaannya apa nanti kita penuhi terus antarget yang pertama tadi itu otomatis kan saya harus mengikuti terus jalan jalannya proses gimana tagian-tagiannya seperti apa tetap harus kita ikuti karena sudah terlanjur terlanjur ikut juga jadi yang harus harus mau mau enggak mau tetap harus kita ikuti sampai nanti selesai untuk Garwa masih di masih di set dari Pak Anu Pak Beno Pak Beno Pak Beno moderasi itu wah yuk dari pelan yang masih masuk dua kiloan mungkin gondrofi itu ya Pak Gopro Roti masih dua kilo lebih mungkin wuih hampir demah ya jeneng anek belanja-belanja kemana itu ke pelahan ke pelahan ya ke Semarang lumayan itu Pak Gret oh belanja nganu belanja itu ya onek Semarang si San Peknik lumayan deket itu ya bener sama kok Pak saya itu sama ke Semarang sama ke sekolah itu setiap hari sama oh iya iya oh iya paling rasanya sama ya Pak jarak iya rasanya mode jarak ya pode Pak mosok pode mungkin kurang lebih yang sama ya Pak iya Semarang kan cuman berapa kilo dari pelahan cuman enam puluhan kilo enggak sampai mungkin enggak sampai Pak enggak sampai enggak sampai enggak sampai enggak Pak Chris Matur Sun sangat waktunya sudah kurang sepuluh menit siap-siap mohon gue silahkan di ringkas-ringkas besok kita lanjut lagi itu pengen kesitu ini malah mutus di muter-muter kenapa sinyalnya jelek sinyalku jelek soal disini kalau naik naik kendaraan roda empat itu bisa naik ke sekolahan ya Pak bisa gede oh iya pintu gerbangnya itu padahal saya sering lewat situ dari hari sepedanya saya ke depan situ terus tapi ya pas pas dituntun Pak pas naik di rojok ya ditumpai aku malah serak kau berbelah olahraga iya dengan tebik salam untuk teman-teman sudah ngerepot siap-siap proyek ini matursun sekali salam walaikum wabarakatuh siap kejalan nanti ya siap selamat Terima kasih.